selamat menikmati saya akan melanjutkan cerita hidup saya dalam episode yang berjudul Jejak-jejak Sangguru ini vlog yang ke-9 teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan di bagian terakhir vlog saya yang ke-7 waktu pulang dari Bali saya sudah ceritakan sekitar kurang lebih 1 bulan di awal sekitar Januari 1989 itu saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke daerah barat dari Jawa Timur ke daerah sebelah baratnya Jawa Timur pokoknya itu jadi yang KT yang saya hafalkan adalah KT atau tanda plat nomor kendaraan yang dari Isilien Surabaya sampai ke Jakarta tentunya sampai Sumatera saya sudah hafal yang paling saing apalah adalah B ya tujuan Jabutabek ya Jakarta dan setiarnya pasti nanti akan melewati H Semarang dan sebagainya teman-teman waktu berangkat itu saya bawa sedikit perbekalan perbekalan dalam arti uang yang mana uang ini saya diberi oleh budi saya Bok Sapuna yang didapat dari menjual ayam menjual ayam kamu satu ekor kemudian uangnya dikasihkan saya itulah untuk istilahnya ongkos karena memang saat itu saya sudah tidak punya uang lagi sudah ini vlog saya bikin sambil berdiri teman-teman supaya agak santai begitu tapi ya disini suasananya sepi banget menjelang asar ini jadi ini nanti saya berusaha menampilkan agak detail ya cerita ini tapi ya mau dimalumin nanti agak ter sendat-sendat saya bicara gitu teman-teman teman-teman sekalian akhirnya tetap aja istilahnya dengan modal keberanian untuk gandol truck atau istilahnya numpang truck itu mobil truck itu untuk ke arah barat singkat cerita saya sudah di daerah sekitar Wonokromo begitu lampu merah Wonokromo yang ada persimbangan rel kerata apinya itu ada lampu merah gitu dan saya berniat untuk untuk naik dari situ begitu saya naik ada satu truck di lampu merah itu saya waktu itu belum sempat ngeliat kartinya langsung aja saya naik begitu teman-teman begitu sudah naik sebentar ada panggilan ini